hai oke bosku setelah kita menunggu kurang lebih hampir 15 menit nih ya ini ada notifikasi ini penarikan sebesar 0,279 LTC telah masuk ke akun rekening gue cek di bagian sini saja ya kita cek di bagian notifikasinya nah disini sudah masuk ya kawannya 0,279 LTC atau cek dulu untuk harga LTC nya 0,279 di sekitar 604 604.000 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel with andrian desafa disini oke guys sebelum saya memulai video saya kali ini saya tidak busen-busen ya selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu support channel saya dengan cara subscribe like and comment yang pastinya akan membuat saya lebih bersama lagi dalam membuat konten-konten terbaru dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak tinggal informasi terbaru dari saya seperti ini oke pada tempat kali ini saya akan membahas kembali suatu web trading yang memberi BTC gratis ya dimana ini ada update atau informasi terbaru dari free BTC dari OK ini ya untuk masalah penarikannya ya nah sebelum kita menjelaskan lebih jauh jangan lupa jangan sampai di skip-skip ya agar kalian tidak gagal paham karena disini untuk withdraw nya atau penarikannya itu sudah berbeda dengan sebelumnya ya nah buat kalian yang belum tahu cara mendaftar kalian tinggal nanti isi aja email sama password ya dan ketika nanti kalian sudah melakukan verifikasi KYC baru kalian bisa meng-claim yang daily mission ini ya kawan-nya nah jika kalian sudah mendaftar tapi kalian tidak bisa atau tidak ada opsi untuk melakukan verifikasi kalian tinggal masuk di sini aja ya di bagian akun kemudian kalian tinggal pilih yang di dalam bagian verifikasi ini ya untuk melakukan verifikasi di website ini ya agar bisa mengklaim BTC nya disini nah disini yang dulunya awalnya 81 si pertugas sekarang menjadi 51 si ya menurun ya karena untuk harga BTC ini yang semakin meningkat makanya lewat yang didapat di website ini pun diturunkan ya dan untuk cara mengklaimnya sangat mudah sekali kalian tinggal klik aja seperti ini ya nah kita tinggal tunggu aja waktunya habis yang disini ya nah ini disini habis kita tunggu ya kita skip aja dulu nah setelah waktunya habis akan muncul capcah ya kawannya nanti kalian tinggal isi aja nah disini watermelon itu semangka ya kita klik aja seperti ini maka secara otomatis langsung masuk ke balance kita ya disini ya oke disini untuk per hari kalian mendapatkan lima tugas jadi ya 250 per hari nah disini saya sudah ada balance ya disini ada 114.000 satoshi maka disini ya bisa ditariknya hanya 110.000 ya karena untuk minimal penarikan atau akumulasi penarikan disini ada 10.000 bisa kalian lihat sendiri ya nah disini untuk withdrawnya sendiri ini sekarang ada perbedaannya nah kalau awalnya dulu itu withdrawal langsung bisa masuk walet kita namun sekarang ini dikirim ke walet akun kita di okek ya disini di okek yang akun akun founding akun founding itu adalah akun modal nah disini saya akan mencontoh mencontohkan ya maka saya bilang kalian jangan di skip agar kalian tidak gagal paham ya karena ini agak sedikit panjang untuk proses penarikannya ya oke disini kita ada 110.000 satoshi kita tarik ada ya kita tarik 110.000 satoshi seperti ini atau setara dengan 0,001 ya tapi droid aja seperti ini maka secara otomatis langsung masuk ke akun oke kita nah disini kita tinggal ngecek di bagian sini ya akun kemudian kita klik yang bagian portfolio kita cek disini nah disini kita ada balance kita 615.000 ya atau setara dengan 0,001 atau 110.000 satoshi ya nah disini kita bisa cek aja disini ya kalau kita mau balikkan ke BTC nah disini adalah 0,001 kita masukin ke IDR saja atau uang lukang nah disini untuk melakukan penarikannya di website ini ya penarik di website ini mungkin kalian bisa langsung tapi untuk BTC sendiri itu harganya sangat mahal sekali ya untuk penarikannya itu ini untuk penarikannya itu ya sabar-sabar kita langsung withdraw cuma untuk penarikan untuk BTC itu mahal sekali nah disini kalian bisa lihat disini untuk V nya ini adalah 0,004 ya atau secara 40.000 nah itu sangat mahal sekali ya jadi kalian wajib untuk melakukan trade ke koin yang V penarikannya murah nah disini saya akan mencontohkan melakukan trade dengan LTC ya karena untuk LTC sendiri itu sangat murah jadi kita untuk melakukan trade-nya dulu kita back dulu kita back lagi ya seperti ini ya kita back dulu ya ini kita masih di akun founding ya atau di akun modal nah untuk bisa ditrade kan kalian harus memindahkan dari akun trading account jadi kita harus memindahkan balance kita tersebut untuk bisa ditrade caranya kalian tinggal seperti ini aja ya ini adalah founding kita transfer saja seperti ini ya kita transfer ke akun spot terkirim semuanya ya kita confirm aja seperti ini nah ini berhasil setelah seperti ini kita back lagi nah kita back lagi ya kita ke akun ini aja ke akun tradingnya sini nah disini langsung kita pilih aja yang bagian ini ya kita bagian ini tapi bagian ini ya nah ini kita pilih kemudian kita klik aja yang bagian berdagang sini ya berdagang nah seperti ini yang berdagang kita klik aja berdagang nah oke kita sudah masuk di akun spotnya sini nah disini kita untuk melakukan penukaran ini sangat mudah sekali disini kita cek dulu harga untuk BTC ini kita 558 ya 558 juta nah disini kita akan melakukan trade dengan LTC karena LTC itu untuk fee-nya itu sangat murah cukup sekali jadi untuk withdraw nya itu hanya membutuhkan 2000 perak saja ya Nah untuk melakukan penukaran kalian bisa memetisi dengan USDT cuma ini nanti kalian bisa menukarkan lagi LTC ke USDT ya jadi ada dua tahapan kalau kalian mau ingin menukarkan sini ya kalau yang ingin cepat kalian tinggal menukarkan seperti ini aja kalian ke bagian kriptonya oke kita klik yang bagian kripto ini kemudian kita pilih kripto ya nah disini kita tukar saja LTC sama PTC ya nah disini harganya untuk LTC sendiri ini adalah Rp2.100.000 ya Rp2.199.000 atau hampir Rp22.200.000 nah disini untuk cara melakukan penukaran sangat mudah sekali di sini kita tukar saja LTC dan PTC jadi disini kita akan beli LTC ya kita langsung masuk semua aja kita jadi kalau kita tukar semua kita akan mendapatkan 0,028 ya kita cek aja untuk 0,28 itu berapa skip dulu ya sekitar Rp614.000 ya jadi kita langsung aja kita isi bagian sini ya ini maksimal ada Rp628 kita tukar aja semua kita beli LTC ya Nah setelah seperti ini dimana secara otomatis ini sudah menjadi LTC ya Nah kita back lagi ke akun support kita seperti ini kita klik yang bagian akun kita yang ini kita ke portfolio kita ke portfolio nah disini kita mas ini balance kita tetap tetap sama ya Rp615.000 nah yang saja LTC kita sudah ada balance ya sini ya Rp0,28 nah disini kita tinggal memindahkan lagi ya kita mengembalikan lagi ke akun modal atau coding account ketika kita sudah selesai trade kita akan membalikkan lagi sebelum melakukan withdrawal caranya sangat mudah ya nah disini kita tinggal transfer ya seperti ini transfer kita pegang transfer ke dari akun kita balikin aja ya dari akun support nah ini dari akun support ke akun muda nah disini kita balikin ke akun muda lagi ya agar bisa di wd kita konfirmasi aja seperti ini ya nah nah setelah setelah masuk ke akun ke akun codingnya nah disini udah ada di akun coding ya ini ada potongan lagi jadi disini kita jadi turun ya 613 nah disini kita tinggal melakukan withdraw aja ya di sini kita tinggal melakukan withdraw seperti ini nah disini kita langsung withdraw saja ya untuk LTC nya kita withdraw kita pilih yang LTC kemudian kita pilih yang metode nya normal ya normal terus nah disini saya sudah menulis alamat walet saya yang direkeningku ya untuk LTC nya nah mengapa saya mengatakan kalian harus menggunakan LTC karena untuk biayanya ke LTC itu hanya 0,01 itu sekitar 2 ribuan lah 2 ribuan nah disini tinggal kalian isi saja ya disini kita isi 0,280 ya jadi kita hanya bisa menulis tiga angka di belakang koma atau titik ya sudah seperti ini kemudian kita tinggal continue ya nah continue kemudian kita isi passwordnya oke saya akan skip ya anda isi password saya akan skip dulu oke nah setelah passwordnya terisi kita tinggal ini password dana ya jadi password dana itu berbeda sama password akun ya jadi kalian harus bedakan itu kemudian kita tinggal konfirmasi penarikan simpan jadi penarikan sudah suksesnya jadi kita tinggal menunggu aja mungkin tidak sampai 5 menit nah disini saya akan melanjutkan ketika wilis saya telah masuk ke akun rekeningku ya oke bosku setelah kita menunggu kurang lebih hampir 15 menit ini ya ini ada notifikasi ini penarikan sebesar 0,279 LTC kalau masuk ke akun rekeningku ya jadi 0,279 ini seperti ini ya kita cek di bagian sini saja ya kita cek di bagian notifikasinya nah disini sudah masuk ya kawan ya 0,279 LTC kita cek dulu untuk api LTC nya 0,279 jadi sekitar 604 604 ribu ya ini kan harga ETC nya mulai turun jadi tidak masalah ya jadi untuk melakukan penarikan okek terbaru caranya adalah seperti ini ya kawannya jadi tidak serta-merta bisa langsung kalian tarik ke wallet kalian jadi disini kalian wajib untuk melakukan trade dulu ya ke LTC atau atau crypto lainnya yang lebih murah fee nya dibandingkan kalian melakukan penarikan menggunakan BTC ya karena untuk fee nya itu sangat mahal sekali jadi intinya untuk melakukan penarikan nya kalian harus memindahkan dari akun voting ke spot kemudian kalian trade kemudian kalian balikin lagi dari spot ke voting kemudian kalian withdraw ke wallet kalian masing-masing ya jadi nanti kalau kalian belum cukup jelas dikomen yang ada di video nanti saya akan bantu semampu saya ya oke jadi cukup sekian dulu informasi terbaru mengenai cara withdrawal dari okek ya mengenai free PTC gratisnya di kek sampai jumpa di lain waktu dan bye selamat menikmati